What's up the school fans? Welcome back to Time Out! Yo, what's up everybody? Selamat datang di kelas Time Out hari ini. Semoga semuanya semangat memulai hari Senin dan juga memulai Minggu yang baru ini. Karena gue juga semangat untuk bikin Time Out ini semua berkat Kevin Durant. Gue gak tau sih dari mana itu artikelnya. Gue baca aja pokoknya di Bleacher Report bahwa Kevin Durant demand untuk bisa masuk ke Goat Conversation. Gila, tiba-tiba bangun. Dia pengen masuk ke Goat Conversation ya. Tapi of course, Goat Debate itu gak akan ada habis ya. Karena semua orang punya preference yang berbeda-beda. Tapi pertanyaan gue, apakah Kevin Durant ini layak untuk masuk ke Goat Conversation? Nah, itu yang kita mau bahas di kelas Time Out hari ini. And of course, kita harus membahas tentang Clippers gue yang comeback dari ketinggalan 18 poin hari ini dan menutup game 22-0 run. My Clippers is on fire. They are so good right now. Dan of course, kita juga harus membahas tentang kemenangan besti kita. Lost Angels Lakers. Karena hari Rabu nanti, Lakers akan kita berdengar Clippers. I cannot wait sih. Kita harus balas kekalahan game pertama kita sih. Gak mau tau pokoknya. Oke, Clippers harus menang sih hari Rabu ini sih. And of course, kita juga harus membahas tentang kejadian-kejadian sedikit lah. Yang membuat IBL semakin menarik weekend ini. Drama-nya IBL itu emang selalu ditunggu-tunggu ya, guys. Jadi, itulah topik Time Out untuk kelas hari ini. Really appreciate everybody for always supporting Time Out. Terima kasih yang sudah menonton secara full. Kalau kalian menonton secara full, itu sangat membantu sekali. Lalu ditambahkan lagi juga. Tekan like, share. Dan juga komen nanti ini. So, and make sure guys, nonton liputan-liputan gue juga dari IBL, guys. Vlog-vlog gue. Agar kalian juga bisa melihat POV gue saat liput IBL. So, thanks so much once again. And now, let's start our class, guys. Kayaknya energi gue terlalu banyak, guys. Gue gak coba lebih pelan-pelan. I have a lot of energy today. But, kita bahas IBL terlebih dahulu, guys. Di mana kayaknya IBL akan semakin menarik. Dan semakin banyak drama. Gue suka sih nih, kalau makin banyak drama. Apalagi ini dibuat sama pemain-pemain asing. Kemarin ini kita tahu, Satria Muda menghajar abis. Pulau kita jaya menang 23 poin. Lalu, di video vlog gue, Trey Davis sempat ngomong bahwa PJ akan butuh pemain Amerika lagi. Untuk bisa mengalahkan mereka. Jadi sedikit trash talk. Dari Trey Davis kemarin ini, kalau kalian penasaran, kalian bisa langsung nonton vlog gue. Saat lagi PJ melawan SM. Dan, tadi pagi di Discord juga rame. Karena kita menemukan komen-komen dari Trey. Dari Trey lagi. Dari Thomas Robinson. Di postingan IBL. Saat mereka nge-post skor akhir dari PJ melawan SM. Di situ dia nge-post komen dua kali, guys. Dia sangat ketawa-tawa deh. Sengat apa ya? Dia kayak merasa, kenapa orang-orang seneng banget deh. Kalau PJ kalah ya. Karena, ya kalian tahu lah ya. Kita gak bisa bahas di sini. Tapi yang pasti, ya kita semua expected lah. Gue juga ngomong kok ke beberapa orang di lapangan. Wah, ini pasti social media akan meledak banget sih komen-komennya. Karena, ya kalau PJ kalah, wajar. Game itu selalu ada yang menang, ada yang kalah. Gak mungkin lah. Kadang-kadang juga ada. Kan si Tom Schramm juga bilang, lu mau put the best team juga gak mungkin 82-0. Yes, I agree with that. Cuma, the fashion though. Cara mereka kalah itu loh. Kaliannya kalah 23 poin. Itu kayak di bantai. Kita gak ada yang nyangka. Gue juga gak pernah nyangka kalau gamenya akan sejauh itu. Jadi, itu kenapa menurut gue, para netizen itu semangat banget untuk komentar tentang kekalahannya PJ. So, tapi, itulah alasan nilai kenapa rame banget. Tapi, yang pasti, berikutnya, matchup antara SM dan PJ, itu akan seru banget sih. Itu pasti akan makin banyak trash talknya. Mereka pasti akan ingat sih. Mereka pasti nonton video itu sih. Mungkin mereka gak share videonya Trey Davis terus ngomong itu sih di locker roomnya PJ. Gue yakin. Karena kemarin pas Xavier Alexander melakukan interview sama gue tentang PJ, we're coming for you. Itu di bahas dan juga kayaknya diputer di locker roomnya PJ. Jadi, gue gak akan kaget kalau Trey Davis ini akan diputer juga videonya. Jadi, I cannot wait though for the next matchup. I don't know when. Mungkin bulan Mei atau mulain April. Mungkin baru ketemu lagi. Tapi, you cannot miss that one, guys. Ini menurut gue sih, it's okay, man. Trash talk selama masih sehat dan juga masih supportive. Menurut gue, ini akan menaikkan hype-nya IBL dan orang pasti nungguin banget dan tiketnya PJ SM Next Game pasti akan habisnya cepet, guys. Gue yakin banget. Enggak. PJ, eh sorry PJ. Kemarin SM melawan Ransi Babogor juga panas banget gamenya dimana sampai Malik Dunbar aja kena ejection. Gue gak tau sih itu technical foul-nya kenapa dan kok tiba-tiba bisa dua technical. Gue bener-bener have no idea why. And pas gamenya seri juga, 81-81, Trey Davis sempat di-call for un-unsportman like. Gara-gara dia menarik jersi dari Jerome Jordan. Gue pertama kok masih 18 detik ya. Kan belum 8 detik. Gue kira tuh 8 second violation. Tapi ternyata tidak. Ternyata di-call-nya. Un-sportman like fail. Dan itu, that was the right call. That was the right call for the referees. Kalau gue sih baca peraturan nih, kalau emang ditarik jersinya, mau seberapa kenceng, mau seberapa pelan, itu akan tetap kena un-sportman like fail. Tapi gue anak-an sih, IBL ke depannya makin sering dan juga makin aktif untuk mengedukasi kita ya. Edukasi kita sebagai fans tentang peraturan-peraturan IBL. Karena kita pun juga kemarin bingung ya, Thomas Robinson tuh kena kena suspend atau tidak. Kayak kadang kan tahun lalu itu Brandon Francis satu kali un-sportman like, satu kali technical fail, di final itu lawan PJ, dia di next game, di game 2 gak bisa main. Jadi kemarin kan kejadiannya sama dengan Thomas Robinson, tapi ternyata Thomas Robinson itu bisa main di game melawan satu yang muda. Jadi, katanya peraturan itu sudah dirubah di awal musim ini, sehingga kalau pemain disuspend itu hanya kalau mereka either berantem, ataupun juga kalau mereka kena dua un-sportman like fail. Jadi, gue pun juga baru tahu kemarin ini, so, ya semoga aja mereka akan lebih mau sosialisasikan sih tentang peraturan-peraturan ini. And of course, kalau bisa, dapat the last two minutes report, ya di NBA kan ada tuh last two minutes report biar kita tahu wasit itu make the right decision atau tidak. I think itu akan bagus, itu menurut gue akan membantu performa dari para wasit juga, apalagi kita tahu nih levelnya IBL makin naik, wasit juga harus catch up dengan decision making-nya mereka. Jadi, gue harapkan itu akan terjadi di IBL, tapi gue senang banget dengan konten POV wasit di IBL, kalian kalau menonton harus nonton di YouTube channelnya IBL, itu keren banget, gue senang banget. Mereka kalau-kalau kemarin staffnya IBL bilang mau ngikutin Euroleague, saya tahu gue, tapi that was so fun, kita bisa dengar, kok main yang ngomong apa? Kau hasit, so, ya semoga konten tersebut akan lanjut terus. Oke, hari kita balik lagi ke Rang Simba Bogor, mereka undefeated in their opening week, mereka kemarin mengalahkan SM 86, 81, bintangnya sih kemarin, of course, heritage player-nya mereka, yaitu Devon Van Ostrung, yang double-double dengan 16 poin, 11 asis, dan juga 4 steals. Runs ini, of course, gue pertama kali lihat, wih, mainnya beda banget ya saat lagi mereka scream, kadang kan gue ngeliput mereka scream, kadang itu berantakan, kayak nggak ada sistemnya sama sekali, tapi kelihatan sekarang pemain asing dan pemain lokalnya udah mulai menyatu, kemistrinya udah mulai ketemu, and Devon ini kok bawa-bawa lah, itu udah kayak wizards ya, menurut gue ya, bener-bener court versionnya nggak ada obat sih, dia tuh bisa ngeliat ke depan dan nemuin temennya selalu yang kosong, even beberapa nuluk pass-nya jadi dunk dan juga keren banget, men, ini gue yakin banyak banget sih yang langsung ngefans pasti sama Devon Van Ostrom, seperti gue prediksi gue, dia akan jadi fan favorite, enak banget lah pokoknya, ngeliatin dia run the offense for runs si Babo Gore kemarin ini, jeli banget sih, matanya jeli banget, gue kayak, dia emang ingetin gue kayak Steve Nash, mungkin kalau sekarang kayak siapa ya, aku like to say kayak tarif celebrate, tapi kayaknya lebih kayak Steve Nash atau Jason Kidd sih, mainnya sih, si Devon Van Ostrom ini, jadi, sekali lagi, run sangat beruntung sekali, bisa menemukan pemain ini sih, dan of course, gue juga salut banget dengan last play-nya dia, biasanya kan kalau pemain asing atau pemain heritage, kalau udah last play, game on the line, mereka biasanya suka hajar sendiri ya, tapi ini nggak, dia open bolanya ke Oki Wira, Oki Wira, vintage Oki ini, dia nge-drive, lalu dia pull up jump shot, dimana itu kena papan dulu, bank shot, dan baru masuk, and yeah, that was the dagger, and that was the game winning shot sih, untuk run Simba Bogor, tapi gue penasaran sih, Oki, did you call bank on that one, gue penasaran sih, tapi, menurut gue ini menunjukkan, seberapa percayanya, dan juga trustnya dia tuh, besar banget kepada pemain lokalnya, run Simba Bogor, and this is why menurut gue, kayaknya kemistrinya sudah mulai kebentuk, tapi run asli, keren banget sih, coach cacing, coach cacing hebat sih, dua game awal ini, mereka mengalahkan Bali United, yang they're a really good team, and of course, mereka mengalahkan, Satria Muda, yang juga a really good team, dan, gue, kami sini, kayaknya berencana, kalau bisa sih, pengen interview Devon, kalau tadi udah ngobrol juga dengan Rans, mereka sangat open, dan akan membantu, gue akan bela-bele nyetir ke Bogor, 40 menit, demi bisa duduk sama Devon, mungkin for 20 menit, it's okay, tapi kalau kalian punya pertanyaan, pengen nitip pertanyaan kepada Devon, kalian bisa tulisnya di comment section, di bawah, dan, Bali United, ngomongin tim Bali United ini, ini adalah tim yang paling mengejutkan, untuk gue, so far this season, mereka main berhasil mengalahkan, Borneo Hornbills, dengan 79-64, di kandangnya Borneo, Coach Tony, is really cooking, again, this season, Bali United sekarang ini, rekodnya 3-1, dan ada di posisi nomor 1, IBL, gue tau, gue tau mereka mainnya paling banyak sekarang ini, itu kenapa mereka ada di nomor 1, but, menurut gue, tetap lah startnya, mereka cukup impressive, mengalahkan Borneo, dan juga mengalahkan Hang Tua, Xavier, Kannefax, semoga gue bener-bener nyebutin namanya, kemarin ini jadi best player, untuk Bali dengan 30 poin, 9 ribuan, dan 2 steals, gue sih ngerasa stealsnya, dia lebih dari 2 guys, karena dia defensenya luar biasa sih, bangga, pandangan dia baca, passing lane dari lawan, itu menurut gue sangat impressive sekali, dan ini orang ball handlingnya lengket banget deh, susah banget kayaknya mau di steal, kemarin ini berapa kali tuh deh, coach to coach, gak ada yang bisa jaga, sama sekali, just sheesh man, this guy is cold bro, and, Kirill Green, ini juga double-double, main 13 poin, 18 ribu, gue gak tau sih coach Tony, nemuin pemain seperti ini, dimana sih, gue gak pernah denger, tapi ini orang, gila sih, ribuannya sih gak ada obat sih, udah 2 kali, 3 kali kali, ribuannya di atas 15 lalu, and plus, suruh Liadin main 13 poin, and he hit a big 3 point shot at the end, juga untuk menyudahi game ini, tapi, yang paling luar biasa menurut gue adalah, Mas Koming, Mas Koming ini, masih bisa efisien banget sih, di bawah tangannya si coach Tony, jadi, Bali so far, very competitive, very surprising, dan gue bisa banget sih mereka untuk compete, masuk ke IBL, playoff coach Tony, is a basketball genius man, and Borneo juga surprise, karena gue gak nyangka, mereka akan start 0-3 season ini, very disappointing sih, buat Borneo, tapi ngain turnover-nya banyak banget, main turnover-nya mereka sih, season ini totalnya hanya 26 game, so they better figure that shit out, quick man, kalau gak, mereka 0-5, 0-6 sih, pusing sih itu pastinya sih, akan susah banget untuk masih ke playoff, ya itu aja sih, yang gue ingin bahas dari IBL, next week gue kayaknya akan liput 2 game, gue akan meliput kayaknya Borneo, melawan Ranz, and of course, Dewa lawan Prawira, I cannot miss Dewa lawan Prawira sih, itu kayaknya, akan jadi 2 game yang sangat seru, next, ataupun this week ya, sekarang kita akan pindah ke NBA, kalian sudah liat kah foto Wambi ini, gila nih fotonya kayak editan gitu, tapi ini foto asli guys, itu Marvin Bagley keliatan ini kayak kecil banget, kalau dia 6 foot 10, tapi this photo is so crazy though, and next, Jalen Brown, mau ikutan yang lagi tren, of the Backboard Al-Yup, tapi gagal, temen gue pengen ngikutin Ant-Man, dan juga pengen ngikutin Joel Embiid nih, dan juga ngikutin Dan Miller, tapi gagal guys, and Luka Doncic, wow, he has a new hairstyle guys, dikepang rambutnya, kita liat ya, besok akan sejago apa lawan Boston Celtics, itu sedikit aja, foto-foto dan juga video yang gue ingin share kepada kalian, sekarang kita akan ngomongin tentang, what about my Clippers guys, keren banget tadi, menutup game 22-0 run, Brooklyn Nets gak bisa score sama sekali, di 5,5 menit terakhir, clamp down man, the defense, Clippers setelah down 17 ya, dia masuk ke quarter 4, ketinggalan 17 poin, tapi berhasil comeback, menang 125-114, dari Brooklyn Nets, Clippers tadi outscored, Nets 41-15, gila, 41-15 in the fourth quarter, udah lama banget sih gue, gak ngeliat, energi dari semua fans dari Clippers, di Crypto.com Arena, kayak tadi itu, even James Harden pun bilang, it was like a party up in here man, and Clippers gue on roll guys, menang 19, dari 23 pertanyaan terakhirnya mereka, sekarang ini kita masih di posisi 4, wilayah barat, kita masih mencoba untuk mengejar, Oklahoma City Thunder sih, kalau bisa sih gue pengen posisi 2 sih, kalau posisi 1 mengejar Minnesota, akan agak sulit. Russell Westbrook dan James Harden, menurut gue yang bikin comeback, dan juga kasih energi, kayak tim Clippers hari ini, Westbrook tadi, kayaknya sempat main jadi center, beberapa menit, tapi, small line up dari Clippers hari ini, oke sih, Russell tadi 23 poin, 9 rebound, 6 assist, ini adalah most points of the bench, untuk Russell Westbrook this season, sedangkan Harden biasa lah, 24 poin, 10 assist man, light work, untuk James Harden, tapi closernya jelas adalah, Kawhi Leonard, Kawhi tadi mencetak 14, dari 21 poinnya, di 5 menit terakhir itu, di 22 0 run itu, jadi 22 0 run, 14 dari Kawhi Leonard, enak banget sih, ngeliatin Kawhi itu kok emang lagi on ya, itu enak banget, kayak gampang banget, dia kok udah bisa, ke spotnya dia, itu kayak tembakannya udah hampir pasti masuk, Kawhi juga tadi ada highlight sih, dia ngejatuhin Cam Johnson, spin, lalu di slam dunk sama dia, udah lama gak sih, gue gak ngeliat Kawhi, ada highlight sama sekali sih, and ya, Clippers gue, hopefully, next game, next game, kita akan ketemu, best di kita, yaitu Los Angeles Lakers, Lakers juga lagi bagus, mainnya akhir-akhir ini, of course, hari ini mereka mengalahkan, Portland Trail Blazers, 134, 110, easy game, easy win for the Lakers, D'Angelo Russell sih, lagi hot banget nih, gue gak tau nih, dia lagi jago, emang lagi jago, apa mau menaikkan, harga treatnya, treat value-nya mau dinaikin nih, hari ini 34 poin, 6 dari 11, 3 poinnya, dan juga 8 assist, LeBron, nyumbang 28 poin, and AD, hari ini bisa relax, mainnya hanya 26 menit aja, tapi double-double, 14 poin, dan 14 rebound, LeBron, tapi kasian masih tadi, dia lagi nge-drive, di cakar, di cakar sama si Scott Henderson, Pak Ototus gede gitu, gue gak tau kulitnya setebel apa sih LeBron, tapi ternyata kukunya, tajam juga kukunya si Scott ya, sampe robek men, sampe berdarah tadi tangan si LeBron itu, gokil sih si Scott sih, and LeBron tadi ada slam dunk juga, tangan kiri, gila ya, 39 tahun ya, masih begitu, sampe jungkir balik ya di pas jatohnya, and D'Lo juga tadi kasih LeBron, 1 assist, off the bounce, wah itu juga keren juga sih, not bad, alivian dari si D'Lo, that was a highlight too, and of course, D'Lo juga ada highlight sendiri, dimana dia nge-fake behind the back, si Malcolm Brockton for a lap, that was really cool though, that was really cool, sampe benchnya LeBron juga pun berdiri ya, tapi, abis game, of course, semua tadi, ya, digoreng dikit lah, digoreng dikit, ada videonya si Russell, apa, di Angela Russell tuh kayak lagi sedih, di bench gitu, lalu juga si Rui, throw LA side, mukanya manyun, semua langsung kayak, wah, apakah D'Lo dan Rui, tau sesuatu yang kita tidak tau, apakah mereka akan di trade, gila sih, warga internet, warga netizen sih, cepet banget sih, kalau kayak gini sih, tapi, emang menurut Woj, Lakers ini kadang lagi getol banget, pengen ngambil Bruce Brown, dari Toronto Raptors, dia tau, he's a hot commodity right now, New York Knicks mau dia, Lakers mau dia, tapi emang Lakers ini, pasti kalau mau dia, pasti harus ngelepas, either Rui, ataupun juga ngelepas, si D'Angelo Russell, mereka mau kayak, a couple of first round picks sih, kayaknya juga, untuk si Bruce Brown ini, jadi, that line sih masih 2 mingguan lagi, masih tanggal 8 Februari, still, a lot still can happen, kita gak tau siapa tau ini dateng, di John T. Murray, ke Lakers, ataupun juga Zach Levine, we don't know, ya gue gak tau sih, sayang juga si D'Lo, I don't know, semua sih pada bilang, D'Lo di trade aja sih, tapi kalau menurut gue, sekarang ini D'Lo nya mainnya bagus, D'Lo jadi starter, Lakers nya lagi menang-menang terus sih, so we'll see though, what's gonna happen ya, tapi kita fokus dulu guys, Clippers, lawan Lakers hari Rabu, kayaknya seru, kalau kita live chat ya, kalau bisa gue akan live chat, si pagi itu, ya lah, aset kita udah kalah game pertama, gue gak mau kalah lagi si Clippers, gue anak kok Clippers gue kalah lagi, Lakers, DM saya akan penuh kayaknya, dan juga Twitter mention saya, akan rame kayaknya ya, gue harapkan si Lakers akan menang kali ini, sorry ko Lakers, waduh salah ngomong saya, salah ngomong, semoga Clippers, kayaknya harusnya Clippers yang menang ya, good luck Lakers fans, oke, sekarang kita saatnya bales, bales gitu, gue ngomong salah dulu ya, sekarang saat kita bahas Kevin Durant, yang ingin masuk ke good conversation, KD kita gak bisa deny lah, one of the best scorers ever, in NBA history, gila, pemain mungkin yang tingginya 7 foot, siapa yang bisa selincah dia, yang bisa nembak kayak dia, range-nya kayak dia, ya hari ini pun dia menjadi pemain Phoenix Suns pertama, yang bisa mencetak 40 point, tanpa free throw, untuk membantu Suns mengalahkan Indiana Pacers, 117-109, Pacers sejak ada Pascal, belum menang-menang ya, mereka 0-2 kayak itu, sejak ada Pascal, KD juga menjadi pemain tertua katanya, yang mencetak 40 point, tanpa free throw, statusnya dia hari ini 40 point, 18 dari 25, 9 rebound, dan 3 block shot, Phoenix juga lagi oke banget, sekarang mainnya, performanya mereka lagi naik terus, dan mereka lagi menang, kayaknya 5 game, winning streak right now, untuk Phoenix Suns, sedangkan Pacers, lagi kalah, 2 kali, kayaknya 2 kali, lah ya, kayaknya sebelum pas ada, kadang ini kayak Tyrus masih on and off, masih kadang-kadang main, kadang-kadang cedera, dan of course, sejak ada Pascal, ini masih belum menang, tapi kita balik lagi ke, conversation, apakah, KD layak, untuk masuk ke, gold conversation, kalau KD bilang, oh gue gak masuk, gara-gara gue, waktu itu gue pindah ke, Golden State Warriors, untuk join that super team, dan, KD menjawab pertanyaannya sendiri, menurut gue sih, emang, orang banyak yang jadi disrespect KD sih, gara-gara dia pindah ke, Golden State Warriors saat itu, untuk join a team, yang udah jadi juara, a team yang punya, Steph Curry, punya Draymond Green, punya Clay Thompson, jadi, memang, tim itu jadi susah, di kalahkan, sejak KD, saat KD masuk, dan Kevin Durant of course, memberikan 2 NBA titles, dan juga 2 finals MVP, lalu juga dia 3 Olympic gold medalist, 1 World Cup title, 4 time scoring champion in the NBA, menurut gue, memang dia sih hebat banget lah, semua pencapaiannya sudah didapatkan, tapi, in my opinion, kayaknya masih belum cukup, untuk masuk ke gold conversation, kalau gue disuruh milih, gue mendingan masukin ke, masukin Steph Curry, ke gold conversation, jujur aja sih, lu tau lah, Steph Curry, the best shooter ever, in the NBA, pemegang, rekor 3 point, lalu juga bagaimana dia, membuat game basket ini evolve, dan juga buat anak-anak kecil, dia malah pengen nembak 3 point semua, menurut gue, impactnya dia di basket itu, sudah tidak terhitung sih, untuk si Steph Curry sih, jadi, sebelum kita masukin KD, ke gold conversation, gue, prefer masukin, Steph Curry, ke gold conversation ini, karena, gold debate ini, lu itu harus jadi, the best player, in the NBA, gue gak ingat sih, kapan, KD, itu jadi the number one guy, in the NBA, gue belum tau sih, karena, selama ada KD, I think LeBron, was number one, for a long time, in the NBA, jadi kenapa menurut gue, KD kayaknya, akan susah sih, gue akan susah untuk support KD, masuk ke gold conversation ini sih, maybe, maybe, kalau KD bawa sans juara, dua kali, ke depan ini, then, we can talk about, KD being in the gold conversation, menurut gue ya, but now, KD just need to chill, and just play bola, menurut gue sih, hehehe, kalau lu tanya gue, gold conversation, siapa gue akan bilang, Michael Jordan, obviously, of course, LeBron James, right now, orang pasti mikirnya, cuma Michael Jordan, atau LeBron James, those are the top two, menurut gue, untuk gold debate, and, of course, rest in peace, gue ada Kobe Bryant, I will put Kobe, or maybe even, rest in peace juga, gue ada Bill Russell, mungkin dua orang itu, gue bisa masukin, ke gold conversation, timur gue pun juga, ini kedepannya, kedepannya maybe, in like 10 years, 20 years, maybe, maybe, kita akan ngomongin, gold conversation, Luka Doncic, ataupun juga, Nikolo Jokic, tapi emang, dua orang itu pun, juga masih perlu, memenangkan, beberapa, championship, Luka belum pernah juara NBA, sedangkan kalau Jokic, sudah ada satu, jadi, maybe Jokic, harus menangkan, dua, atau tiga lagi, untuk bisa jadi, masuk ke gold conversation, so, karena kita tahu, sekarang ini, Jokic lah, Jokic lah, the number one guy, udah dua tahun ini, Jokic is number one player, maybe three years, the best player in the NBA, so, itu kenapa, menurut gue, gold itu harus dihitung, dari berapa lama, dia bisa menjadi pemain terbaik, di NBA sih, jadi, itu adalah alasan gue, kenapa gak masukin KD, ke gold conversation, so, let me know, kalau kalian, apakah kalian mau masukin KD, ke gold conversation kalian, kalian bisa tulis, di comment section, di bawah, so, itu adalah kelas timeout hari ini, sekarang kita akan pindah ke prediksi, besok ada delapan games di NBA, gue langsung pilih aja lah ya, gue akan memilih Sacramento Kings, besok harusnya membantai Atlanta Hawks, karena, ya, gue tau sih, mereka di kalah empat kali beruntun, tapi kayak besok saatnya, mereka pick up, pick up their game, dan bisa mengalahkan, Atlanta Hawks, untuk balik ke jalur kemenangan, so, ya, good luck everybody, and that's it, for today's timeout class, semoga kalian enjoy, semoga, kalau kalian punya masukan, kalian punya feedback, tentang timeout, juga kalian boleh tulis, di comment section di bawah, ya, itu aja, so, once again, thank you so much guys, yang sudah menonton sampai di titik ini, yang menonton sudah sampai full, gue bentar lagi akan siap-siap latihan, dengan timeout gang, ya, timeout gang, akan ada sparring, melawan komunitas lain, hari minggu nanti, pertama kali nih, timeout gang akan sparring, melawan komunitas, kita mau silaturahmi lah, dan kita juga pengen menjalin, hubungan baik juga, dengan komunitas lain, nanti gue akan kontenin, untuk, scrimagenya, ataupun juga untuk, kayaknya kalau latihan, kita ada latihan hari ini, kita pakai latihan guys, tapi ntar mungkin, kontennya untuk member doang sih, nanti kita juga ada internal scrimmage, hari Rabu, so, yeah, very excited sih, akhirnya timeout gang, udah punya jersey, bisa scrimm, bisa sparring, lawan komunitas lain, so, very excited about that, so, once again guys, thank you so much guys, for watching, jangan lupa untuk like, jawab, jangan lupa untuk komen, really appreciate everybody, for your time, and yeah, we'll see you guys again, very soon, and,